Halo Brother Motor Plus, Brother Great Motor Nah sekarang kita bakal soal bahas soal reviewnya nih Kita bakal lebih dekat lagi sama Trielectric T70 Nah ini salah satu motor test ride Yang Brother juga bisa jajal Kalau lagi di dealer Trielectric yang berada di radio dalam Nah kalau misalnya kita bakal lihat apa sih keunggulan Dan fitur-fitur apa aja yang ada di motor listrik Trielectric T70 ini Nah ini posisinya sudah terregistrasi Sama sudah ada STNK nya Nah ini jadi posisi plat nomor depan itu ada di bawah Jadi ada tambahan bracket lagi Yang pihak Trielectric memutuskan tidak menjebol bagian atas Namun ditambahin bracket di bagian roda nih Nah ini kalau misalnya dilihat dari bawah Dia agak jauh ininya nih Seperti suspensi depannya Lumayan sekitar 7 cm kayaknya deh 7 cm lebih Nah kita bahas di bagian depannya Ini untuk lampunya tuh agak besar Ini besar banget Dan ini kita nyalain aja nih Lebih jelasnya Nah ini untuk bagian depannya Udah LED Dia udah LED Dan pada ini ada alis-alis LED juga nih Di bagian bawah Nah ini Sayangnya untuk dia Untuk posisi bawah lam ada di atas Dan bagian scene Ada di atas dan dia masih bawah lam Ini masih bawah lam nih Nah ini Kita lanjut ke bagian deck Cockpitnya Nah ini Juga Agak besar ininya nih Dia Untuk bagian Spionnya Dia agak besar Agak gemuk ininya Nah ini bagian cockpitnya Ini untuk Speedometernya udah full LED Cuma Cuma Ininya Terlalu Agak terlalu kecil nih Untuk space yang Lumayan lebar Space agak lebar Cuma Untuk Pusinya yang kecil Nah ini Posisi baterai Ini gear Jadi ada Beberapa pilihan Berkendara Mode berkendara Ada 3 mode berkendaranya Beradar Dia ada 1 2 3 Nah ini untuk 1 2 3 Dan mode berkendaranya Ada disini Jadi kalau misalnya Brother Fikir ini Buat nyalain Salah Nah ini untuk mode berkendara Karena dia langsung Bisa digas Kita lihat ya Mode berkendaranya Yang 1 dulu 1 Nah yang 1 Tembus di 43 Yang kedua Yang kedua Tembus di Angka 57 Dan terakhir Yang ketiga Yang ketiga Nah kalau Kira Coba Kedua Apakah Bisa langsung Wah Jadi Untuk pergantian giginya Gak harus Di Lepas dulu Gasnya Brother Nah ini untuk Kalau misalnya Parkir Jadi kalau Ininya Tombol ini Dipencet Nah dia Posisinya Parkir Jadi gak bisa digas Nah ini sama Masih biasa Ini bagian Lampu jauh Lampu dekat Lampu sen Dan Klaxon Jadi ada Keunikan lagi Brother Ini di posisi Penguncian Dia dapat kunci Dan dapat Dan bisa pakai Keyless Pakai keyless Jadi kalau misalnya Dipencet Gini Dia bisa nyala Dipencet Yang bawah Untuk matiin Dia bisa Jadi ada dua pilihan Bisa Brother pakai Kunci Dan atau pakai Remot Nah ini untuk Dashboardnya Dia nyambung Dia nyambung Dashboardnya Dan Yang gak terlalu Besar Brother Ini dia nyambung Sampai sini Nah terus bagian Ini untuk pengecasan Ini decknya Juga lumayan Cukup luas sih Untuk decknya Coba kita lihat Gak terlalu Gak terlalu mepet Bagian decknya Masih aman Dan Sayangnya lagi Kayaknya untuk Boncengnya Dia boncengnya Disini Kaking ini Brother Jadi belum ada Footstep tambahan Belum ada footstep tambahan Untuk Untuk Yang bonceng Nah Untuk kita lihat Bagian joknya Joknya ini Juga full Battery Menu full battery Jadi gak ada Space untuk Naruh barang Sayangnya ini Tapi makanya Trilectric Nawarin Box tambahan Untuk Brother yang Suka bawa-bawa barang Nah selanjutnya Kita bahas Sebagian belakang Sebagian belakang Ini juga lampu Sudah full LED Kita nyalain dulu Biar lebih jelas Ini udah full LED Jadi cuma Tetap aja Untuk bagian sampingnya Untuk bagian scene Dia masih Pake Bawah lamp Ini juga ada Lampu Untuk Kelat nomor Dan ini Untuk bagian Dinamonya nih Lalu dia pake Dua suspensi Dan untuk Pengereman Sudah Dia tuh Cakram Pengereman Cakram Dia Suspensinya Dua suspensi Dan pake Juga Ban Ring 10 Nah ring 10 Ini tuh Baterenya gede banget Jadi Kalau Untuk mengangkat tuh Sekitar 18 kilo Dan kecepatan 70 Sampai Di Kilometernya Jauhnya tuh Sampai ke 60 Kilometer Karena mirip-mirip lah sama Saingnya nih Untuk harga Di angka 25 Nah Untuk pembelian ini Bisa Dibeli secara Cash Ataupun Kredit Lewat Pegadaya Untuk Dinamonya Dia udah Hub Karena Karena kalau Ingat Ada middle Hub Middle Hub tuh Dia harus pake Tambahan Kayak Rante Ataupun Fan Bat lagi Jadi Dinamonya Langsung Di Ban belakang Nah Ini juga Kalau Misalnya Ini ada teknologi Sama kayak Motor-motor Bensin Kalau Standarnya Dicopot Dia Mati Kita bakal Lihat Itu lagi Dalam lagi Bagian Dalamnya Nah Bagian Dalamnya Ini Untuk Matiin Mesin Jadi Kalau misalnya Kayak Sikring lah Sikring Matiin Baru Bisa Dibuka Baterainya Bagi Baterai Ini Juga Ada Indikator Disini Ini 100% Di Speedometer Ada Dan Ini Ada Voltasenya Nah Ini Besi Dilapisi Lapisannya Besi Dan Ini Beratnya Sekitar 18 Kilo Lumayan Makan Tapi Yang Gue Suka Adalah Jok 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 Empuk Brother Dan Ada Lampang T Bahannya Juga Halus Enak Joknya Mantep Nih Nah Berpadar Yang Mau Jajal Juga Bisa Dateng Aja Langsung Ke Dealernya Trilektrik Yang Berada Di Radio Dalam Jakarta Bisa Langsung Bisa Mau Tes Silahkan Gratis Gak Perlu Biaya Apa Tinggal Dateng Nanti Bisa Ngobrol Ngobrol Juga Di Trilektrik Yang Mau Soal Soal Motor Listrik Bisa Dateng Langsung Sini Tempatnya Juga Enak Apalagi Di Dalam Dealernya Adem Karena Aman Dia Gak ada Limbah Tadi Kata Apa Budi Oke Badar Mungkin Itu Aja Pembahasan Dari Review Trilektrik Nanti Gak Apa Kita Bakal Test Rite Lah Ini Oke Badar Mungkin Itu Aja Gue Erwan Nanti Kita Bakal Lanjut Lagi Di Video Lain Ya Bye Bye Bye